Pendekar Patung Emas Jelit 32 Di Perkampungan Pedang Baja Keistimewaan dari Gunung Lakbansan ini adalah curam serta terjalnya gunung serta jalan kecil yang menghubungkan tempat itu, bukan saja berliku-liku bahkan merupakan tempat berlindung yang amat bagus sekali, pada zaman dahulu tempat ini merupakan satu tempat persembunyian yang amat bagus sewaktu berlindung. Setelah berhenti sebentar untuk melihat keindahan alam, mereka segera melanjutkan perjalanannya naik ke atas Gunung Lakbansan itu. Dari kejauhan tampaklah tiga ekor kuda datang mendekati mereka berdua. Di atas kuda tersebut duduklah tiga orang lelaki berpakaian singsat dengan sebila pedang tersoran pada punggungnya, jelas kelihatan sikap mereka yang amat gagah dan mengagumkan sekali. Melihat datangnya orang-orang itu, Wichitu segera merarik tali les kudanya untuk menghentikan tunggangannya. Orang-orang dari perkampungan Tiat Kiamsan sudah datang, ujarnya cepat kepada Tiden. Tiden pun segera menghentikan kuda kemudian duduk sejajar dengan Wichitu. Hanya di dalam sekejap saja ketiga orang penunggang kuda itu sudah mendekati diri mereka berdua. Tampaklah ketiga orang itu sudah berusia empat puluhan sedang yang ada di tengah mempunyai wajah yang amat keren sekali. Setelah mendekat sejauh tiga kaki dari mereka berdua, lelaki yang berwajah keren itu segera maju tiga langkah ke depan kemudian terhadap Wichitu dia merangkap tangannya menjura. Yang datang bukankah Witoa Pocu dari Bentengpek, Kiampo tanyanya. Lobu benar adanya, sahut Wichitu sambil balas menjura. Caihen Yosih tidak mengetahui kalau Witoa Pocu mau. Datang menyambangi, maaf tidak dapat menyambut kedatangan. Pocu dengan cepat ujar lelaki berusia pertengahan itu lagi. Tidak berani, tidak berani jawab Wichitu tersenyum. Kiranya Lote adalah putra ketiga dari Nyo Lo Chung Chu, beberapa tahun yang lalu sewaktu Lohu datang menyambangi ayahmu di Gunung Lakbansan ini kebetulan Lote tidak ada di dalam perkampungan. Benar sahut Nyo Si'i dengan amat hormatnya. Dengan perlahan Wichitu mengalihkan pandangannya ke arah dua penunggang kuda lainnya di samping Nyo Si'i. Lalu, apakah mereka juga adalah? Dia adalah Su Sute dari Bu Ampua Huan Cheng Hong, sedang yang ada di sebelah kanan adalah Ngo Sute dari Bu Ampua Chiapuleng. Huan Cheng Hong serta Chiapuleng dengan cepat pada maju memberi hormat. Menghunjuk hormat buat Witoa Pocu serunya berbareng. Wichitu tersenyum. Oh, kiranya Liong Hao Chi Kiam, dua jagoan pedang naga dan harimau, yang namanya sudah menggetarkan dunia persilatan, selamat bertemu, selamat bertemu, serunya. Pujian dari Witoa Pocu, Bu Ampua berdua tidak berani menerimanya, jawab Huan Cheng Hong serta Chiapuleng terburu-buru. Wichitu lantas menuding ke arah Tiden yang ada di sampingnya. Lohu juga mau perkenalkan kepada Lote bertiga, dia adalah Tiden, Tiki Yau Tau dari benteng kami. Tiden yang masih duduk di atas kudanya sambil mengangguk tersenyum ramah. Mendengar perkataan tersebut air muka mereka segera memperlihatkan rasa terkejutnya yang bukan alang kepalang, sesudah melototi diri Tiden beberapa saat lamanya mereka baru merangkap tangannya memberi hormat. Nama besar dari Tiki Yau Tau laksana meledaknya guntur di siang hari bolong, ini hari bisa berkenalan sungguh kami merasa sangat bangga sekali. Tiden yang melihat sikap mereka sangat ramah dia pun dengan terburu-buru turun dari kuda lalu membalas hormatnya itu. Wichitu lantas melanjutkan bertanya. Kalian bertiga apakah ada urusan mau turun gunung? Tidak bantahnya Yosi sambil menggelengkan kepalanya, Boampu mendapat perintah dari ayah untuk menyambangi seorang sahabat, Wito Apochu, kami akan antar kalian ke atas gunung sebentar. Eh ii, bagaimana ayahmu bisa tahu kalau lohu mau datang tanyanya keheranan? Bukan, bukan, setelah Wito Apochu serta Tiden naik ke atas gunung kami baru memperoleh kabar sahutnya Yosi'i tertawa. Mendengar perkataan tersebut Wichitu baru jadi paham kembali. Oh oh oh, kiranya begitu, keadaan dari ayahmu apakah baik-baik saja? Oh 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 54. Berkat lindungan Tian Dia orang tua berada dalam keadaan baik-baik saja sahut. Yosi dengan hormat. Karena ini karena lohu serta Tikiyao tahu ada urusan lewat sini karena teringat sudah lama lohu tidak bertemu dengan ayahmu, maka sekalian naik ke gunung untuk menyambangi dirinya. Terima kasih atas kemurahan hati Wito Apochu mau menyambangi ayah, mari ikuti Boampu naik ke atas, sahut Nyi Yosi'i lagi. Baiklah. Demikianlah Nyi Yosi'i bertiga segera naik ke atas kuda untuk memimpin jalan di depan, sedangkan Wichitu serta Tiden mengikuti dari belakang. Kurang lebih berjalan kembali selama setengah jam lamanya akhirnya mereka baru tiba di puncak yang teratas dari gunung Lakbansan tersebut. Setelah melewati sebuah hutan pohon syong yang lebat tampaklah sebuah perkampungan yang amat besar dan megah muncul di hadapan mata. Di luar pintu besar di depan perkampungan tersebut terlihatlah sudah ada tujuh-delapan orang berdiri di sisi pintu menanti kedatangan tamu terhormat, di antaranya tampaklah seorang kakek tua yang rambut serta jenggotnya sudah pada memutih semuanya. Tidak usah dibicarakan lagi, sudah pasti kakek tua itu bukan lain adalah si kakek pedang baja Nyi Yosempak, begitu dia melihat rombongan yang datang sambil tertawa tergelak dia maju menyambut. Ha, ha, sungguh gembira hati ini, entah angin apa yang membawa Wipo Chu Sudi berkunjung ke perkampungan kami ini. Dengan cepat Wichitsu meloncat turun dari atas kuda, dia pun tertawa terbahak-bahak. Wajah Nyo Heng penuh dengan cahaya merah kelihatan sekali amat segar bugar, sungguh patut digerangkan sungguh patut diselamatkan serunya sambil merangkap tangannya menjura. Si kakek pedang baja Nyi Yosempak segera angkat kepalanya dan memperlihatkan sebaris giginya yang sudah tinggal tak seberapa banyak itu. Coba kau lihat ujarnya. Gigiku sudah pada rontok semua, bagaimana kau bisa? Bilang masih kelihatan segar bugar Wichitsu tersenyum. Usia dari Nyo Heng sudah ada 96, cuma rontok beberapa buah gigi bukanlah satu urusan yang berat. Ada orang bilang begitu usia manusia mula menginjak tua bukan saja giginya pada rontok bahkan telinganya akan tuli matanya akan buta, kalau tidak dialas seorang bajingan. Ha, 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 titik kenapa tidak, titik kenapa tidak. Seru si kakek pedang baja Nyi Yosempak tidak tertahan sambil tertawa terbahak-bahak. Untung sekali lolap bukanlah bajingan ha, 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 ha. Setelah tertawa keras beberapa saat lamanya mendadak dia menuding ke arah Ti. Dan, dan tanyanya. Siapakah bocah ini? Kio tahu dari benteng kami, dia bernama Ti Den, dengan cepat Ti Den maju ke depan untuk memberi hormat. Bo Ampua Ti Den menghunjuk hormat buat Nyi Yosempak. Air muka si kakek pedang baja Nyi Yosempak segera memperlihatkan rasa terkejut. Kemudian dengan telitinya dia memperhatikan tubuh Ti Den dari atas sampai ke bawah. Setelah itu dengan tak henti-hentinya dia memperdengarkan suara keheranannya. Usianya masih begitu muda tetapi sudah berhasil menjadi kio tahu dari. Benteng Pek, Kiyampo, sungguh mengagumkan sekali titik. Sungguh mengagumkan sekali serunya berulang kali. Aku orang siwi serta Ti Den dikarenakan ada sedikit urusan melewati tempat ini. Mendadak aku teringat kesepada Nyi Yoheng yang sudah ada beberapa tahun tidak bertemu karenanya. Sengaja aku naik ke atas gunung untuk menyambangi diri Nyi Yoheng. Harap kedatangan dari lohu ini tidak sampai mengganggu ketenangan dari Nyi Yoheng. Mana, mana sahut si kakek pedang baja Nyi Yosempak dengan serius. Silahkan masuk ke dalam untuk minum teh silahkan. Serombongan orang-orang itu segera berjalan masuk ke dalam ruangan tengah. Setelah duduk di tempat masing-masing dan pelayan menghidangkan air teh Nyi Yosempak baru buka mulut berbicara. Wipo Chu tadi bilang ada urusan melewati tempat ini entah urusan apa itu. Sebetulnya bukan satu urusan yang besar, cuma dikarenakan anak murid dari orang siwi yang bernama Chuhan Seng banyak meninggalkan benteng beberapa tahun yang lalu. Sampai kini jejaknya tidak jelas dan baru-baru ini aku orang siwi dengar di dekat kota Kyusian. Dan ada orang pernah menemui dirinya maka aku orang segera menyusul ke sana untuk mencarinya. Aku orang siwi takut dia sudah menemui satu peristiwa yang di luar dugaannya. Laiu apa sudah ketemu tanya Nyi Yosempak memperhatikan dirinya. Belum. Wipo Chu rasa sudah terjadi urusan apa dengan dirinya wichitu menghela nafas panjang. Urusan sebetulnya adalah begini, dia adalah salah seorang pendekar pedang putih dari benteng kami. Aku orang siwi pernah menentukan satu peraturan barang siapa di antara pendekar pedang merah. Dia baru berhak untuk berkelana di luaran. Sedangkan Chiu Han Seng ini tidak lama setelah naik menjadi pendekar pedang putih sudah meninggalkan benteng. Hal ini berarti pula sudah melanggar peraturan yang sudah aku orang siwi tentukan titik. Karenanya Wipo Chu bermaksud menangkap dirinya pulang ke benteng untuk menjatuhi hukuman sambung Nyi Yosempak kemudian. Benar sahut wichitu mengangguk. Tetapi sebab yang utama adalah tak takut dia sudah menemui kejadian yang di luar. Dugaan, karena dia mempunyai satu dendam kesumat, orang tuanya sudah dibunuh oleh majikan ular Yew Toa Hei dan dia terus-menerus ingin pergi mencari Yew Toa Hei untuk membalas dendam. Tetapi dengan kepandayan yang dimiliki sekarang ini sebetulnya dia masih bukan tandingan dari Yew Toa Hei itu. Dengan perlahan Nyi Yosempak mengangguk. Kiranya masih ada bermacam-macam alasan yang demikian ruatnya, murid Mut Chiu Han Seng tentunya kepingin cepat-cepat membalas dendam orang tuanya sehingga tanpa pamit lagi dia sudah meninggalkan benteng, soal ini memang patut dikasehani. Benar. Dengan perlahan sinar metu dari Nyi Yosempak dialihkan ke atas wajah Tiden ia tertawa. Tiki Yow Tau, bisa diterima sebagai Kiau Woftau dari benteng Pek, Kiam Po tentunya kepandayan silat yang dimilikinya amat tinggi sekali, entah dapatkah lolap ikut mengetahui siapakah nama dari gurumu. Tidak berani sahuti dan sambil bungkukan badannya memberi hormat. Suhuku adalah Bu Beng Lojin, dia orang tua sudah lama sekali mengundurkan diri dari keramaian dunia. Bu Beng Lojin tanya Nyi Yosempak dengan air muka keheran-heranan. Lolap sudah berkelana di dalam bulim selama 5, 60 tahunan lamanya tetapi belum pernah mendengar kalau di dalam bulim ada seorang jagoan berkepandayan tinggi yang demikian hebatnya. Tanda petik. Perkataan yang diucapkan Tiki Yow Tau adalah perkataan yang sungguh-sungguh sambung wichitu dengan cepat, dia cuma mendapatkan pelajaran ilmu silat saja dari Bu Beng Lojin itu sedangkan mengenai hubungan antara guru dan murid agaknya tidak terlalu penting. Kenapa tanya Nyi Yosempak melengap? Kemungkinan sekali di masa yang lalu Bu Beng Lojin pernah menemui satu peristiwa yang menyedihkan hatinya sehingga dia sudah mengasingkan diri tidak munculkan diri kembali ke dalam bulim, waktu dia menerima Tiki Yow Tau sebagai muridnya dia pernah mengatakan sebab-sebabnya menerima murid, dia bilang tidak tega melihat ilmu silatnya ikut terkubur ke dalam liang kuburan karena itu setelah Tiki Yow Tau berhasil di dalam ilmu silatnya dia lantas pergi meninggalkan dirinya sampai sekarang Tiki Yow Tau sendiri pun tidak tahu dia telah berdiam di mana. Mendengar perkataan tersebut Nyi Yosempak menghela nafas panjang. Kelihatannya di dalam dunia ini masih terdapat banyak jagoan berkepandaian tinggi yang tidak diketahui oleh orang bulim, walaupun Lola belum pernah melihat kepandaian dari Tiki Yow Tau tapi cukup ditingjau dari penghargaan yang diberikan Wipocu kepadanya sehingga sukar dicarikan tandingannya pada saat ini. Ini. Nyi Yolo Chiampu terlalu memuji, ujar Tidan merendah, sedikit kepandaian dari Boampu tidaklah seberapa, sebenarnya masih belum bisa dikatakan hebat. Kalau Tiki Yow Tau bicara demi Tiki Yow Wipocu kalian setelah mendengar perkataan ini hatinya tentu akan sedih ujar Nyi Yosempak sambil tertawa terbahak-bahak. Apa maksud dari perkataan Nyi Yolo Chiampu ini tanya Tidan melengak. Pendekar pedang merah dari Benteng Pek, Kiyampu semuanya adalah jagoan pedang yang sudah mempunyai nama besar di dalam bulim, bila mana sekarang Tiki Yow Tau bilang kepandaianmu tidak dapat melebih orang lain maka bukankah para pendekar pedang merah itu termasuk golongan rendahan. Wicitu yang ada di samping tertawa terbahak-bahak. Padahal keadaan yang sesungguh nih memang demikian sambungnya dengan cepat. Anak buah dari aku orang Siwiji kalau dibandingkan dengan Tiki Yow Tau memang boleh dikata golongan rendah saja. Sekali lagi Nyi Yosempak tertawa tergelak. Sebaliknya anak murid golongan rendahan dari Wipocu itu semuanya dapat menjabat sebagai Kiyow Tau dari perkampungan Tiat Kiam Sancung kami. Nyi Yoheng kita adalah kawan lama, buat apa kalau bicara begitu merendahnya ujar Wicitu sambil tertawa. Mendadak air mukanya Yosempak berubah jadi amat sedih sekali, lalu dengan perlahan-lahan dia menghela nafas panjang. Suaguh kami orang dari perkampungan Tiat Kiam Sancung sudah tidak dapat mengembalikan kejayaan seperti dahulu lagi ujarnya dengan sedih. Semakin lama kita semakin merosot, coba bayangkan pada masa yang lalu ada siapa yang berani datang ke perkampungan Tiat Kiam Sancung kami untuk mencari gara-gara sedan kini. Tanda petik. Berbicara sampai di sini dengan sedihnya dia menundukkan kepalanya lalu menghela nafas panjang. Kenapa tanya Wicitu kaget, Nyi Yoheng segera tertawa pahit. Hei lebih baik tidak usah kita ungkap lagi serunya. Wicitu yang melihat dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut, dengan cepat dia mengelihkan bahan pembicaraannya. Putra pertama serta putra kedua dari Nyi Yoheng apa tidak ada di dalam perkampungan? Mereka ada urusan sudah meninggalkan perkampungan. Agaknya mereka berdua sudah memperoleh seluruh kepandayan dari Nyi Yoheng, bahkan. Dia angkat kepalanya memandang ke arah Wan Cheng Hang serta Chia Puleng Yang. Ada di belakang badan Nyi Yoheng itu lalu sambungnya lagi. Beberapa orang anak murid dari Nyi Yoheng ini pun sudah mencapai kesempurnan, menurut perkataan seharusnya hal ini tidak. Membuat Nyi Yoheng merasa kecewa. Mereka suhengte memangnya tidak membuat lolap merasa kecewa, sahut Nyi Yoheng sempak perlahan. Persoalannya sekarang kepandayan yang lolap berikan kepada mereka sudah tidak cukup bagi mereka untuk menghadapai segalanya. Anak murid dari aku orang siwi sekalipun pendekar pedang merah yang paling tinggi pun sewaktu berkelana di dalam dunia kangow Belum tentu bisa menangkan seluruh pertempuran yang dihadapinya, mereka pun sama saja pernah memperoleh kekalahan, tetapi lohu pernah beritahu kepada mereka, sebagai seorang jagoan pedang yang penting adalah semangat berlatih silat yang tidak ada kunjung padamnya, belum tentu setiap menghadapi pertempuran harus memperoleh kemenangan. Perkataan dari Wipocu sedikit pun tidak salah ujar Nyi Yoheng sempak tertawa, mereka suhengte pun bisa memegang rat-rat perkataan tersebut. Kalau memangnya bisa demikian maka yang lainnya tidak perlu dipikirkan lagi. Tetapi bila mana setiap kali menghadapi pertempuran sengit dan seringkali menderita kekalahan begini pun bukanlah suatu care yang baik. Perkataan dari Nyi Yoheng ini apakah mempunyai bukti? Nyi Yoheng sempak termenung berpikir sebentar, akhirnya dia tertawa pahit. Lebih baik tidak usah dikatakan saja, bila mana diceritakan malah mendatangkan RSA malu saja. Bila mana Nyi Yoheng ada urusan yang sukar dibereskan lebih baik kau ucapkanlah terus terang, aku orang siwi dengan senang hati akan turun tangan memberi bantuan. Nyi Yoheng cuma gelengkan kepalanya tidak berbicara. Nyi Yoheng, ujar Wichitu kemudian berganti bahan pembicaraan. Pada masa mendekat ini apakah kau pernah bertemu dengan si pembesar kota Uwitsyan? Ketika Nyi Yoheng mendengar disebutnya si pembesar kota Chuwitsyan mendadak semangatnya berkobar kembali. Tidak jawabnya sambil gelengkan kepalanya, sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan dirinya, apakah Wipo Chuwitsyan pernah melihat dirinya? Tidak lama yang lalu aku pernah bertemu satu kali dengan dirinya, aku orang siwi dengar katanya Nyi Yoheng dengan dirinya adalah kawan lama. Benar, sahut Nyi Yoheng sempak mengangguk, jadi orang tidak jelek juga, bukan saja Bun maupun Bulihai bahkan berhati pendekar dan suka menolong orang yang lemah, dia memang seorang manusia yang patut diajak berkawan. Benar, benar, sahut Wichitu tersenyum. Kepergian putra pertama serta putra kedua dari lolap kali ini pun ada kemungkinan sekalian mereka pergi juga menyambangi dirinya. Mendengar perkataan itu dalam hati Tidak merasa sangat terperanjat sekali. Ah ah ah, kedua orang putra dari Lociampu pergi menyambangi dirinya serunya tak terasa. Dia teringat kembali akan peristiwa terbunuhnya si Elang Sakti Cao Cibeng oleh Chuo It Sian, urusan ini Nyi Yoheng sempak sampai sekarang pun masih belum tahu. Bila mana sekarang kedua orang putra dari Nyi Yoheng sempak menuju ke rumahnya Chuo It Sian, bukankah hal ini akan memancing rasa curiga dari Chuo It Sian? Dan ada kemungkinannya sekali malah menimbulkan napsu membunuh dari dirinya sehingga hal ini membuat hatinya jadi amat cemas sekali. Nyi Yoheng sempak yang melihat secara tiba-tiba dia orang menimbrung bahkan air mukanya membawa rasa tegang tidak terasa lagi jadi sedikit melengak. Ada yang tidak beresanyanya cepat. Tidak mengapa tidak mengapa. Dengan perlahan Nyi Yoheng sempak menoleh ke arah diri Wichitu lalu dengan wajah yang ragu-ragu tanyanya. Apakah di antara Wipo Chu dengan Chuo It Sian ada ganjalan hati? Wichitu sendiri pun tahu Tiden sedang merasa khawatir atas keselamatan dari kedua orang putra Nyi Yoheng sempak itu, tetapi pada saat ini dia merasa tidak leluasa untuk menceritakannya karena itu dia segera gelengkak kepalanya. Tidak ada, walaupun aku orang shiwi sudah berkenalan amat lama sekali dengan dirinya tetapi belum pernah terjadi sedikit bentrokan pun. Baru saja dia selesai berkata mendadak tampaklah seorang pemuda berlari masuk ke dalam ruangan lalu dengan sikap yang gugup dia berkata kepada Nyi Yoheng sempak. Chung Chu, mereka datang merampok kayu lagi. Air muka Nyi Yoheng sempak segera berubah sangat hebat, mendadak dia membanting hancur cawan yang ada di tangannya dan meloncat bangun. HMMM, sungguh keterlaluan sekali. Sudah terjadi urusan apa tanya Wichitu melengak. Dengan amat keusarnya Nyi Yoheng sempak berjalan mondar-mandir di tengah ruangan, kemudian dia baru tertawa dingin. HMMM, itu Iblis Bongkok Klinghui berani mencari gara-gara dengan lolap. Mendengar disebutnya si Iblis Bongkok Klinghui oleh Nyi Yoheng sempak ini baik. Wichitu maupun Tiden bersama-sama jadi sangat terkejut karena si Iblis Bongkok Klinghui ini adalah seorang manusia yang paling lihai dari kalangan Hektu, kepandaian maupun nama besarnya tidak ada di bawah dari si anjing langit rasa bumi, bahkan mempunyai julukan sebagai raja dari antara Iblis. Selama ini jejaknya tidak menentu karena itu sekalipun Wichitu sudah amat lama mendengar nama besarnya tetapi belum pernah bertemu Muka, tetapi dia tahu si Iblis Bongkok Klinghui ini adalah seorang manusia yang sukar untuk diganggu. Si Iblis Bongkok Klinghui sudah sampai di Gunung Lakban Santanya Wichitu dengan terperanjat. Benar, sudah ada beberapa bulan lamanya sahut Nyi Yoheng sempak dengan air muka terharu. Apa tujuannya datang ke Gunung Lakban Sant ini mendirikan markas besar? Ah 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 ah, ternyata ada urusan begini. Dia ingin menduduki gunung ini sebagai raja? Tidak salah, selama ini Iblis tersebut selalu berkelana seorang diri, tidak disangka secara tiba-tiba saja pada tiga bulan yang lalu dia memimpin segerombolan manusia datang ke Gunung Lakban Sant dan berdiam kurang lebih tegali dari perkampungan kamar. Katanya mereka mau mendirikan markas besar di sana. Bukankah hal ini berarti pula sedang menantang perang terhadap Nyi Yoheng Tanya Wichitu dengan air muka serius? Benar sahut Nyi Yoheng sempak tertawa dingin, karena lolap sudah mengumumkan kalau aku telah mengundurkan diri dari kalangan dunia persilatan, maka lolap tidak ingin bergebrak lagi dengan orang lain, karena itu sudah memerintahkan puteraku yang pernah mencegah. Akhirnya setelah bergebrak, karena mereka berjumlah amat banyak puteraku sekalian tidak kuat menahan serangan mereka dan setiap kali menderita kekalahan, pada waktu mendekat ini sikap mereka semakin ganas lagi. Ternyata pepohonan dan kayu-kayu yang ada di sekitar tempat ini sudah diambili, bukankah hal ini terang-terang sedang menantang aku? Apakah dahulu Nyi Yoheng pernah ada ganjalan hati dengan Ling Hui? Dengan dia orang sendiri tidak ada, tetapi dengan adik misalnya si Ping Sin Siu Chai atau Siu Chai penyakitan Siu Kya Leng Sernah terjadi sedikit peristiwa pada 7-8 tahun yang lalu dia sudah lolap hukum, kemungkinan sekali dengan berdasarkan urusan inilah dia sengaja naik ke atas gunung Lak Bansan untuk mencari gara-gara. Tadi Nyi Yoheng tidak mau menceritakan urusan tersebut apakah yang dimaksud dengan peristiwa dari Ling Hui ini? Benar sahut Nyi Yoheng sempak sambil menghela nafas panjang. Omong terus terang saja dikarenakan lolap tidak mempunyai pegangan yang kuat untuk memperoleh kemenangan maka selama ini lohu terus-menerus bersabar diri dan menghindarkan diri dan setiap bentrokan langsung dengan mereka, tetapi ternyata mereka mendesak terus-menerus, bukankah hal ini semakin tidak memandang sebelah mata pun kepada lolap. Dia berhenti sebentar untuk kemudian sambungnya lagi. Orang yang dibawa olehnya kali ini ada 200 orang lebih, di antaranya ada beberapa orang yang merupakan jagoan berkepandaian tinggi dari kalangan Hektu, lolap yang merasa tidak Dapat menangkan mereka maka pada beberapa hari yang lalu sudah memerintahkan kedua orang putraku untuk turun gunung mencari bala bantuan. Chuo Itxian pun termasuk salah seorang yang lolap minta bantuannya. Wichitu yang mendengar Chuo Itxian pun termasuk orang yang diundang untuk membantu pertempuran ini tidak kuasa lagi dia sudah melirik sekejap ke arah Tiden kemudian tanyanya. Bala bantuan yang diundang Nyo Heng entah kapan baru bisa tiba di sini? Paling cepat mungkin 20 hari kemudian baru bisa tiba ada satu persoalan yang aku orang siwi mengharapkan Nyo. Heng suka menjawabnya secara terus terang. Urusan apa tanya Nyo sempak sambil pandang tajam wajahnya. Nyo Heng, maukah kau orang memandang aku orang siwi sebagai teman? Apa maksud perkataan dari Wipocu ini? Bila mana Nyo Heng suka memandang aku orang siwi sebagai teman maka sekarang juga kita pergi temui si iblis bongkok lengho ih itu. Bisa memperoleh bantuan dari Wipocu sudah tentu sangat bagus sekali, cuma saja Wipocu baru saja tiba dari tempat kejauhan, bagaimana boleh. Titik. Tidak perlu cegah Wipocu dengan cepat, lebih baik Nyo Heng perintahkan anak muridmu untuk baik, em menjaga perkampungan saja, cukup kita tiga orang sudah dapat membereskan mereka. Tetapi mereka berjumlah amat banyak seru Nyo sempak melengak. Wichitu lantas tersenyum tawar, untuk menawan penjahat harus menangkap rajanya terlebih dulu, asalkan kita berhasil membunuh lengho ih maka sisanya tidak perlu ditakuti lagi. Tetapi mereka masih mempunyai beberapa orang pembantu yang amat lihai sekali. Seperti Chi Hun Su Seng atau si sastrawan Ban Chi Ong Chuo Ting Pan Ban Sisa atau si muka aneh Lingang Lian Wu Jing atau si kakek tak berbudi Ko Ching Im serta Rit Kiam Pun Chi atau bertemu tidak mujur Chang Hyong, bila mana lengho ih tidak mau bertempur satu lawan satu melainkan memerintahkan mereka untuk turun tangan mengerubuti. Soai ini pun tidak usah dikhawatirkan potong Wichitu dengan cepat. Nyo sempak melihat dia orang mempunyai kepercayaan yang begitu teguh tidak banyak berbicara lagi kepada putranya yang ketiga Nyo si i lantas perintahnya, si ih, kau pergi ambil pedang baja dari lolap. Nyo si i dengan hormatnya menyahut kemudian dengan tergesa gesa lari masuk ke dalam ruangan. Tidak lama kemudian pedang bajanya sudah tiba. Nyo sempak segera menerima pedang itu dan dicabutnya keluar, seperti baru saja bertemu dengan kawan lama ujarnya kemudian sambil menghela napas panjang. Pedang baja ini sudah lolap simpan lama sekali, tidak aku sangka ini hari harus digunakan kembali. Pedang baja ini besar kecilnya persis dengan pedang pusaka biasa, cuma saja dari badannya mengeluarkan sinar yang amat tawar sekali, kelihatannya sangat aneh. Wichitu tersenyum. Pedang baja dari Nyo heng ini pada masa yang lalu pernah mengetarkan seluruh dunia Kangou dan ditakuti oleh kaum penjahat, kali ini bisa muncul kembali dari sarungnya membuat Nyo heng kelihatan makin gagah lagi pujinya. Nyo sempak cuma tertawa-tawar lalu memasukkan kembali pedang bajanya ke dalam sarung, kepada putranya yang ketiga Nyo si ih dia segera berpesan. Si ih, kau baik-baiklah menjaga perkampungan, lolap bersama-sama dengan Wipo Chu akan menemui leng hu ih tersebut. Berbicara sampai di sini dia segera menoleh ke arah Wichitu serta ti den. Mari kita berangkat ujarnya sambil tertawa. Dengan demikian mereka bertiga segera berjalan meninggalkan perkampungan Tiat Kiam Sancung. Nyo sempak memimpin berjalan di depan, dengan melalui sebuah jalan usus kambing yang kecil di samping kiri perkampungan dia berjalan sejauh setengah li, mendadak terdengarlah suara di tebangnya kayu berkumandang datang dari hutan sebelah depan. Nyo sempak segera mempercepat langkahnya. Hee titik hee titik kemarin dulu pemimpin yang meronda di sini adalah Hoahu Tiap atau si kupu-kupu bunga Hang Itpeng, kemungkinan sekali ini haripun dia juga yang pimpin serunya sambil tertawa dingin. Bagaimana dengan kepandaian silatnya tanya Wichitu? Tidak lemah, muridku Chiapuleng pernah bergebrak melawan dirinya tetapi musrahir dengan seimbang. Hoahu Tiap atau si kupu-kupu bunga Hang Itpeng ini Boampua pernah mendengar orang berkata tiba-tiba tukas Tiden, menurut apa yang Boampua dengar dia adalah adik angkat dari Giyok Bian Langjun, Kohoailo. Tidak salah, mereka berdua adalah bajingan-bajingan cabul yang kejahatannya sudah bertumpuk-tumpuk. Giyok bin Langjun, Kohoailo sudah Boampua Basmi ujar Tiden sambil tertawa, ini hari biarlah si kupu-kupu bunga Hang Itpeng ini pun Boampua Basmi sekalian. Berbicara sampai di sini mendadak di hutan sebelah depan terdengar suara benturan yang amat keras sekali sehingga memekikan telinga, agaknya ada sebatang pohon besar yang berhasil direbohkan. Kurang ajar Makinyo sempak dengan gusar. Tubuhnya segera berkelebat menubruk ke arah hutan itu. Wichitu serta Tiden pun dengan cepat mengikuti dari belakangnya di dalam sekejap saja mereka bertiga sudah tiba di lapangan tersebut. Pada saat ini di tengah lapangan ini ada 20 orang lelaki herpaka yang ringkas sedang menggergaji kayu sedaak yang lain sedang memotong-motong kayu itu jadi beberapa bagian dan siap digotong pergi. Di antara mereka ada seorang yang memakai baju berwarna-warni dengan wajah kurus kering sedang berdiri bergandeng tangan di sana jika dilihat dari sikapnya jelas di alah pemimpin yang memimpin pekerjaan di tempat ini. Ketika pandangan matanya dapat melihal si kakek pedang bajanya Yosem Pekka, Wichitu serta Tiden menubruk datang air mukanya sedikit berubah, tetapi dia orang sama sekali tidak memperhatikan rasa jerinya. Bukan begitu saja bahkan dia melengos dan pura-pura tidak melihat kedatangan mereka itu. Dengan wajah yang amat gelusar sekali Yosem Pekka segera berjalan menghampiri dirinya. Kaukah si kupu-kupu bunga? Hangit pengtanyanya dengan suara yang berat. Caihei memang adanya sahut lelaki berusia pertengahan itu. Siapakah nama besar dari Losian Seng? Ada keperluan apa? Datang kemari lolap Nyo Sempak. Si kupu-kupu bunga Hangit Peng sengaja memperlihatkan rasa terkejutnya, dengan gugup dia bungkukan badannya menjura. Awaih, kiranya-kiranya kau orang tua adalah Nyo Locung Cu. Selamat bertemu, selamat bertemu. Siapa yang suruh kalian tebangi kayu-kayu di sini seru Nyo Sempak tertawa dingin. Si kupu-kupu bunga Hangit Peng tertawa. Toa kok kami si iblis bongkok lenghuih yang suruh. Dia mengucapkan kata-kata iblis bongkok lenghuih dengan dengan amat tegas sekali agaknya dia mengira nama lenghuih bisa mengejutkan orang yang mendengar. Sekarang aku perintah kalian untuk menghentikan penabangan kayu dan cepat menggending pergi dari sini perintah Nyo Sempak lagi dengan dingin. Mah dengar perkataan itu si kupu-kupu bunga Hangit Peng segera tertawa terbahak-bahak. Nyo Locung Cu ka sungguh pandai bergurau ujarnya mengejek. Hutan belantara ini bukannya harta milik kau Nyo Locung Cu, siapa yang senang menebang siapapun tidak ada yang bisa mencegah. Tetapi lolap bisa mencegahnya, ujar Nyo Sempak dingin. Sinar matu dari si kupu-kupu bunga segera melirik sekejap ke Arab Pui Citu serta Tiden yang berdiri di sampingnya, agaknya dia sama sekali tidak kenal dengan Pocu dari Benteng Pek, Kiyampu serta Tik Yau Tau yang namanya sudah menggetarkan seluruh dunia Kang Ou ini. Air mukanya sama sekali tidak memperlibatkan sedikit rasa jeripun. Oh kiranya ini hari Nyo Locung Cu sudah membawa pembantu ejeknya dengan dingin, makanya omonganmu begitu besar he-he-hi. Sepasang matu dari Nyo Sempak segera melotot lebar-lebar lantas tertawa seram. Tidak salah, ini hari lolap memang sengaja mengundang datang dua orang pembantu tetapi untuk membasmi kau bajingan cabu lolap percaya masih ada kekuatan. Berbicara sampai kata-kata yang terakhir telapak tangan kanannya segera didorong ke depan melancarkan satu pukulan menghajar dada dari si kupu-kupu bunga itu. Di tangan kirinya dia masih mencekal pedang bajanya, saat ini dia tidak ingin menggunakan pedangnya melancarkan serangan, hal ini sudah tentu dikarenakan dia lagi menjaga kedudukannya sendiri dan tidak ingin bertempur secara resmi melawan si kupu-kupu bunga ini. Dengan cepat si kupu-kupu bunga merasa datangnya serangan tersebut amat hebat baru saja pundak dari Nyo Sempak sedikit bergerak dia sudah meloncat mundur ke belakang. He-he-he-he-he-he-he-tik tunggu sebentar serunya sambil tertawa aneh. Ada kentut cepat lepaskan teriak Nyo Sempak tertawa dingin. Si kupu-kupu bunga segera memperlihatkan senyuman menyengirnya yang sangat mengejek. Nyoyo lo cungcu, ujarnya sambil menuding ke arah Wichitu serta Tiden yang berdiri di sampingnya itu. Kedua orang pembantu yang kau bawa ini hari sudah seharusnya kau kenalkan dulu biar aku pun mengetahui nama mereka. Yang tua adalah si pedang naga emas Wichitu, pocu dari benteng Pek Kiampo, si pendekar pedang yang muda adalah Kiao Tau dari bentak Pek Kiampo si pendekar baju hitam Tiden. Seketika itu juga air muka si kupu-kupu bunga berubah sangat hebat. Dia orang yang mempunyai si iblis bongkok Leng Huih sebagai tulang punggung sebenarnya sama sekali tidak memandang sebelah matu terhadap para pembantu yang diundang oleh Nyo Sempak ini. Tetapi ketika didengarnya kedua orang itu bukan lain adalah Wichitu itu pocu dari benteng Pek Kiampo serta si pendekar pedang hitam Tiden, seketika itu juga dia dibuat ketakutan. Sekalipun si iblis bongkok Leng Huih sendiri pun tidak berani mencari gara-gara dengan Wichitu apalagi si kupu-kupu bunga sendiri. Maka itu di dalam keadaan yang amat cemas itulah sikapnya pun sudah berubah jauh lebih hormat lagi. Dengun gugup dia bungkukan badannya menjurat terhadap diri Wichitu. Oh 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 ooh titik kiranya Wito Apochu sudah datang maaf cahihai punya metu-tak berbiji titik maaf titik maaf titik. Serunya sambil menyengir-nyengir, Wichitu segera melengos dia tidak ambil gubris terhadap pomongannya. Air muka si kupu-kupu bunga seketika itu juga berubah memerah dan merasa sangat malu sekali, dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk tetap mempertahankan senyuman di bibirnya. He.ha.caiha.caihe membawa beberapa orang saudara ini datang menebang kayu.se, sebetulnya mendapat perintah dari Toako kami si Iblis Bungkuk Lenghoi, kini-kini, heee-ee, kini bila Manawi Toa Pocu perintahkan kami untuk berhenti.caihe.caihe segera kembali ke Markas Uotuk melaporkan urusan ini kepada Toako kami. Berbicara sampai di sini dia segera menoleh dan teriaknya dengan al keras kepada anak buahnya. Heee saudara sekalian, berhenti menebang, ikut aku pulang. Mendengar perintah tersebut orang-orang itu lantas pada berhenti bekerja dan membereskan alat-alatnya siap meninggalkan tempat itu. Hang It Peng, tiba-tiba terdengar Tiden berseru sambil maju ke Span, biar mereka pulang sendiri. Air muka si kupu-kupu bunga segera berubah jadi pucarasi, dia segera memperlihatkan senyuman paksa. Tik Yau tahu ada petunjuk apa tanyanya. Tiden berjalan sampai beberapa langkah dan badannya baru berhenti, kepada Nyo Sempak segera ujarnya. Nyo Lo Chiampua, kau orang tua boleh beristirahat dulu, orang ini serahkan saja kepada Bo Ampua untuk dibereskan. Agaknya Nyo Sempak pun ingin sekali mengetahui kelihayan dari Tiden, dia segera tertawa dan mengundurkan diri dari sana. Waktu itu Tiden baru menoleh ke arah si kupu-kupu bunga. Aku dengar kau adalah adik angkat dari Giyok Bian Langcun Kho Ho Ailo. Benar sahut si kupu-kupu bunga Hang It Peng sambil terpaksa mengangguk. Kalau begitu seharusnya kau membalas dendam atas kematian dari Giyok Bian Langcun, dia sudah aku bunuh mati. Chai He mempunyai perintah yang belum terlaksana, saat ini bukan waktunya untuk membicarakan soal balas dendam. Nanti setelah aku laporkan urusan ini kepada Tua Ko Aku baru datang lagi untuk minta beberapa pelajaran dari Tik Yau Tau Musai berkata dia putar badan siap meninggalkan tempat tersebut kembali. Berhenti bentak Tiden sambil tertawa, si kupu-kupu bunga segera merasakan hatinya bergidik, terpaksa dengan keraskan kepala dia putar badannya kembali. Tik Yau Tau kau punya perintah apalagi tanyanya sambil tertawa kering. Agaknya kau takut mati. Air muka si kupu-kupu bunga segera berubah memerah. Chai He tidak paham apa maksud dari perkataan Tik Yau Tau ini. Selama hidupku aku paling benci terhadap manusia Chai Hoa Cat yang tukang merusak perawan perempuan, maka itu setiap kali aku bertemu dengan penjahat pemetik bunga aku tidak bakal akan melepaskan dirinya. Tapi Chai He bukanlah seorang penjahat pemetik bunga. Sedikit-dikitnya satu golonga dengan dia, kau adalah adik angkat dari Giyok Bian Langcun maka sudah tentu sama seperti dia kau pun seorang penjahat pemetik bunga. Kalau bicara lebih baik kalau ada buktinya, Tik Yau Tau jangan sembelarangan menuduh. Tidain segera tertawa dingin. Ditinjau dari julukanmu sebagai kupu-kupu bunga, kupu-kupu selamanya tidak bakal meninggalkan bunga. Agaknya si kupu-kupu bangam merasa keadaan tidak baik, dengan cepat dia menarik kembali rasa takutnya diikuti memperdengarkan suara tertawanya yang sangat tidak enak. Kelihatannya ini hari Ti Kau Tau tidak bermaksud melepaskan Chai He. Benar, kau boleh mulai melancarkan serangan sahut Tidain mengangguk. Bagus sekali, Chai He akan menemani kau bermain sebentar. Tubuhnya segera bergerak munur beberapa depa ke belakang tangan kanannya merogoh ke dalam sakunya mencabut keluar sebilah pedang emas yang memancarkan sinar yang amat tajam. Tidain tetap tidak mencabut keluar pedangnya, dia tertawa nyaring. Bagus sekali, sekarang silahkan mulai turun tangan. Si kupu-kupu bunga segera menggutarkan pedang lemas di tangannya sehingga memperdengarkan suara dengungan yang amat keras, dia tertawa dingin. Kenapa kau tidak cabut keluar pedangmu? Di dalam sepuluh jurus bila mana aku tidak dapat mencabut nyawamu dengan menggunakan sepasang kepalanku ini maka ini bariku akan lepaskan satu kehidupan buat dirimu. Walaupun si kupu-kupu bunga sudah lama mendengar nama besar dari Tidain dan mengetahui kalau dia memiliki kepandayan silat yang amat tinggi, tetap, karena ia belum pernah melihatnya dengan metuk kepala sendiri maka dalam hatinya masih tak mau percaya. Kini mendengar perkataan dari Tidain itu tak terasa dia jadi gusar juga. Kita putuskan demikian, terimalah serangan kumentaknya sambil tertawa seram. Baru saja perkataannya selesai pedangnya sudah membabat datang dengan cepat menusuk hati dari Tidain. Tidain tetap berdiri tidak bergerak, menanti setelah ujung pedangnya hampir mendekati badannya tubuhnya baru sedikit miring ke samping, telapak tangannya diubah jadi cengkeraman mengancam pergelangan tangan kanan pihak lawan. Siapa tahu tusukan pedang dari si kupu-kupu bunga itu tidak lebih cuma serangan kosong belaka, melihat Tidain miringkan badannya menghindar dengan cepat dia gerakan badannya maju ke depan pedang lemasnya dari gaya minimal jadi membabat, laksana berkelebatnya naga perak dia mengancam pergelangan tangan kanan dari Tidain. Perubahan jurus yang sangat cepat ini benar-benar boleh dipuji sebagai serangan jagoan kelas 1 di Bulim. Tidain segera membentak keras, tubuhnya sedikit berjongkok ke bawah telapak tangan kirinya bagaikan kilat cepatnya menghajar pusar dari pihak lawan. Ketika si kupu-kupu bunga menemukan serangannya yang kedua kembali mencapai sasaran yang kosong untuk mengubah jurus kembali sudah tidak sempat saking terdesaknya terpaksa dia mengundurkan dirinya ke belakang. Tetapi bersamaan dengan mundurnya seng badan ke belakang itulah dia membentak keras lagi, pedang lemasnya membacok pundak kiri dari Tidain. Datangnya serangan pedang kali ini amat dasyat dan ganas sekali, bila manap pundak dari Tidain ini terkena bacokannya maka kontan segera akan terpapas putus jadi dua. Tetapi menang kalah pun pada saat itu sudah dapat ditentukan. Ketika pedang si kupu-kupu bunga dibabat ke bawah itulah mendadak dia merasakan pandangannya jadi kabur, dia sudah kehilangan bayangan dari Tidain. Diikuti jalan darah lengtai hiat pada punggungnya terasa seperti kena ditusuk, saking kesakitannya seketika itu juga dia tidak sadarkan diri. Tubuhnya sedikit bergoyang lantas rubuh tak dapat bergerak lagi. Kedua puluh orang penjahat lainnya sewaktu melihat pemimpin mereka si kupu-kup bunga hanya di dalam tiga jurus saja sudah menggelep tak tak bangun, semuanya pada terkejut dan berdiri termangu-mangu di sana. Untuk melarikan diri pun mereka sudah lupa. Nyuyo sempak sendiri pun dibuat terbelalak oleh kejadian ini. Dia sejak semula sudah tahu kalau Tidain tentu memiliki kepandaian silat amat tinggi sekali hingga bisa diterima sebagai kiautau di dalam benteng pek kiampo tetapi dia tidak menyangka kalau gerakan Tidain dapat demikian lihainya. Lama sekali dia termangu-mangu kemudian dengan sangat terperanjatnya berpikir. Dalam tiga jurus saja dia sudah berhasil memukul rubuh si kupu-kupu bunga kepandaian yang demikian tingginya ini kemungkinan Wichitu sendiri pun tidak sanggup untuk melakukannya. Berpikir sampai di situ tidak tertahan lagi dia segera membuka mulutnya bertanya. Tikiau tahu, apakah sudah membunuh dirinya benar sahuti dan mengangguk. Para penjahat lainnya sewaktu mendengar si kupu-kupu bunga sudah binasa saat itu. Seperti baru saja bangun dari impian, dengan cepat-cepat pada melarikan diri dari sana dengan terbirik-birit. Semuanya berhenti tiba-tiba dengan suara yang seperti guntur membelah bumi Tidain membentak keras. Mendengar suara bentakan yang memekikan telinga itu suasana di sekelis satu ing kalangan jadi bergetar, para penjahat sudah mulai melarikan diri terbirit-birit itu pun segera pada berhenti berlari dan tidak berani bergerak barang sedikit pun. Maju dua orang dan angkat mayat ini, sisanya dengan berbaris jadi satu mengikutinya dari belakang perintah Tidain lebih lanjut. Para penjahat itu mana berani membangkang, segera tampaklah dua orang penjahat maju ke depan menggotong mayat si kupu-kupu bunga sedang yang lainnya berbaris jadi satu mengikutinya dari belakang, tapi mereka tidak ada yang berani bergerak. Karena mereka tidak tahu Tidain hendak memerintahkan mereka pergi ke perkampungan Tiat Kiam Sancung ataukah kembali ke markas besarnya sendiri. Ayo jalan. Kembali ke markas besar kalian perintah Tidain lebih lanjut. Demikianlah dua orang yang menggotong mayat itu berjalan di paling depan berbaris mengikuti dari belakangnya. Tidain, Nyuyo Sempak serta Wichitu tiga orang berjalan di paling belakang, bagaikan sebuah ular panjang mereka beramai-ramai bergerak menuju ke markas mereka. Kurang lebih sesudah melakukan perjalanan sejauh dua li setengah sampailah mereka di depan sebuah perkampungan. Perkampungan itu belum selesai dibangun, saat ini masih ada berpuluh-puluh orang penjahat sedang mendirikan pagar kayu serta bahan tangga. Berhenti perintah Tidain selanjutnya. Kedua puluh orang penjahat itu agaknya sudah pernah mendapat pendidikan yang amat keras sekali, mendengar perintah itu dengan gerakan yang sama mereka menghentikan barisannya. Berlutut. Para penjahat jadi melengak tapi mereka tidak berani membangkang dengan cepat pada berlutut ke atas tanah. Yang membopong mayat tidak usah berlutut. Kedua orang penjahat yang menggotong mayat itu mengikuti perintah dan tetap berdiri. Bagus sekali, sekarang semua orang merangkak masuk ke dalam perkampungan dan suruh lenghui menggelinding keluar. Para penjahat itu tidak ada yang berani membangkang dengan mengikuti dari belakang mayatnya si kupu-kupu bunga mereka merangkak masuk ke dalam perkampungan. Para penjahat lainnya yang ada di dalam perkampungan itu semula tidak mengetahui apa yang sudah terjadi, ketika melihat ada segerombolan orang merangkak masuk ke dalam perkampungan mereka pada tertawa terbahak-bahak kegelian. Tetapi setelah melihat jelas kalau mereka adalah orang sendiri bahks melihat pula mayat tersebut bukan lain adalah mayat dari si kupu-kupu bunga air muka mereka baru pada berubah hebat. Dengan meninggalkan pekerjaannya sendiri-sendiri mereka pada melarikan diri masuk ke dalam markasnya dengan terdirik-birit. Tidak lama kemudian si iblis bungkuk lenghui dengan memimpin serombongan orang berjala keluar dari seorangnya. Usianya ada 60 tahun, kepalanya besar dengan matu yang bulat, wajahnya penuh bercambang walau pua badannya bongkok tetapi perawakannya besar. Dia amat ganas sekali kelihatannya, pada saat ini air mukanya diliputi oleh naps untuk membunuh. Orang yang mengikutinya dari belakang semuanya ada 12 orang banyaknya. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berwajah genah, mereka semua mempunyai bentuk wajah yang bengis dan ganas sekali. Setelah berjalan keluar dari sarangnya mereka berhenti karang lebih 4 kaki dari antara wichitu bertiga. Si iblis bungkuk lenghui segera mengulap tangannya mencegah ke 12 orang pembantunya untuk berhenti sedang dirinya maju 3 langkah ke depan, kepada wichitu lantas rangkap tangannya memberi hormat. Loh yang ini apakah bukan si pedang naga emas wichitu, pocu dari benteng pek, kiam po ujarnya. Loh memang adanya sahut wichitu sambil balas hormatnya. Si iblis bungkuk lenghui segera memperdengarkan suara tertawanya yang amat menyeramkan. Nama besar dari saudara aku sudah mendengarnya seperti mendengar guntur di siang hari beklong, ini hari beruntung dapat bertemu aku merasa sangat beruntung sekali. Haaa, haaa tidak berani, tidak berani. Si iblis bungkuk lenghui segera memperlihatkan sebaris giginya yang putih runcing kemudian tertawa seram kembali. Selama puluhan tahun lamanya wipocu memimpin bulim dan menjago seluruh kolong langit hal ini benar-benar patut dikagumi oleh semua orang. Terima kasih, terima kasih, sahut wichitu kembali. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Tidak lama berselang aku dengar katanya wipocu menghancurkan istana Tian Tehkong dan membasmi si anjing langit rasa bumi, Entah benarkah urusan ini tanya si iblis bongkok lenghuih tertawa Benar, ini hari Wipocu datang kemari entah ada keperluan apa sengaja datang menghantar kau ke akhirat Air muka si iblis bongkok lenghuih segera berubah sangat hebat Perkataan dari Wipocu sungguh enak sekali serunya tertawa serak Wichitu tersenyum Selamanya loh kalau berbicara tidak pernah berbelok-belok bagus sekali Kalau begitu sekarang aku orang silenghu ingin minta satu penyelasan kepadamu Kau mau menghantar aku orang silenghu menuju ke akhirat berdasarkan alasan apa? Membasmi penjahat Kau mengartikan aku orang silenghu yang memerintahkan anak buahku pergi ke sekitar perkampungan Tiat Kiam Sancung menebangi kayu seru si iblis bongkok lenghuih tertawa dingin Bukan Kalau begitu membasmi penyahat dua kata mempunyai maksud apa? Kau mengumpulkan manusia-manusia celaka ini datang kemari dan bendak mendirikan sarang hal ini terang-terangan sedang mempersiapkan satu komplotan perampok Demi keselamatan dari penduduk terpaksa loh harus membasmi dulu bibit-bibit bencana ini agar penduduk pun bisa terhindar dari bencana yang menderitakan Tiba-tiba lenghuulha tertawa terbahak-bahak Haa titik haa 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 Wicitu Kau terlalu tidak pandang diri kami, teriaknya mendongkol Orang lain mungkin takuti dirimu tetapi aku lenghuih tidak bakal akan pandang sebelah mata pun kepadamu Selama hidup tujuan lohu membasmi penjahat bukanlah bermaksud hendak jadi seorang pahlawan Kau tidak pandang lohu hal ini tidak akan menyusahkan hati lohu Nyoyosempak tiba-tiba lenghuih menoleh ke arah diri Nyoyosempak lantas ejeknya dengan suara yang menghina Lohu kira kau adalah seorang manusia luar biasa Tidak disangka kau orang lebih cuma seorang kawanan tikus bernyali, kecil, menanti setelah kedatangan pembantu kau baru berani menongolkan kepala bertemu dengan lohu Mendengar perkataan tersebut Nyoyosempak segera maju ke depan Belia mana kau berharap hendak berkelahi dengan lolap, sekarang bukankah sudah ada kesempatan ujarnya perlahan Bagus titik bagus, bagus sekali, hal ini memang sesuai dengan maksud hati lohu sahut lenghuih sambil langkat kepalanya tertawa-tertawa terbahak-bahak Sambiehi berkata dari tangan seorang sastrawan berusia pertengahan dia menerima sebilah pedang kemudian maju ke depan menyambut kedatangan dari Nyoyosempak Melihat suasana sudah meruncing wicitu segera berkata dengan menggunakan ilmu menyampaikan suaranya Tikiau tahu, badan Nyoyosempak sudah lemah usianya pun sudah lanjut, aku rasa dia tidak bakal bisa menahan serangannya lebih baik Kasaja yang menyambut serangan kali ini Mendengar perkataan tersebut Tiden segera maju ke depan menghalangi Nyoyosempak Nyoyolociampu ujarnya sambil rangkapkan tangannya memberi hormat Kau orang tua sudah mengumumkan diri untuk mundur dari dunia persilatan, tidak seharusnya kau orang tua menggerakkan senjata lagi, biarlah pertempuran kali ini Boampu yang mewakili Tidak tolak Nyoyosempak sambil tertawa, Tikiau tahu silahkan mengundurkan diri lolap mau turun tangan sendiri Bila mana Nyoyolociampu sayang kepada Boampu maka seharusnya pertempuran kali ini kau orang tua berikan kepada Boampu Agar Boampu pun mendapat kesempatan untuk mengangkat nama Berbicara sampai di sini tidak menantinya Nyoyosempak setuju atau tidak dia segera menyambut datangnya si iblis bongkok lenghoui Hei manusia bongkok ujarnya sambil tertawa, seharusnya kau mencari diriku dulu dan balaskan dendam atas kematian dari anak buah musik kupu-kupu bunga Menyingkir bentak lenghouelha sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat Kau bangsa cilik manusia macam apa? Kau berani juga menantang lohu bertempur Kelihatannya dia sama sekali tidak mengetahui kalau Tiden adalah seorang manusia yang sukar untuk dihadapi Oh-oh-oh-oh suruh aku menyingkir mudah sekali asalkan kau gerakan pedangmu aku bisa mundur titik sendiri Mendengar perkataan dari Tiden ini lenghoui jadi amat gelusar sekali dengan cepat dia putar badan meninggalkan tempat itu Cuoting perintahnya dengan dingin Kau turun tangan dan jaga bangsa cilik itu Jika didengar dari nada suaranya jelas dia tidak mau menurunkan derajatnya bertempur dengan angkatan rendah Si sastrawan berusia pertengahan itu segera menyahut dan meloncat maju ke depan Wajahnya adalah yang paling genah di antara kedua belas orang lainnya telapi bibirnya memakai gincu serta pipinya berbedak Seorang lelaki dengan memakai gincu di bibirnya hal ini jelas memperlihatkan kalau dia orang adalah seorang banci Tiden yang melihat potongannya segera merasa dadanya amat mual hamper muntah Kau orang yang disebut sebagai sastrawan banci ong cuoting tanyanya Benar sahut si sastrawan banci ong cuoting dengan suara yang melengking kecil dan gaya yang tengik Kau sebenarnya lelaki atau perempuan bentak Tiden dengan mengerutkan alisnya rapat-rapat Lalu kau melihat aku seorang lelaki atau perempuan balik tanya si sastrawan banci sambil paling kepalanya tertawa melengking Aku lihat kau mirip dengan seorang siluman Betul sekali sahut si sastrawan banci tertawa Aku memang paling suka makan itunya manusia Hei, 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 kau bocah cilik lebih baik sedikit waspada Kau berbadan tidak laki-laki tidak perempuan sungguh membuat orang merasa mual, harus dibunuh Begitu kata-kata terakhir diucapkan keluar dari mulutnya, serangannya sudah menyambar ke depan Agaknya si sastrawan banci itu tidak menyangka kalau gerakan Tiden bisa begitu cepatnya Dia jadi terperanjat lalu dengan terburu-buru mundur beberapa tindak ke belakang Serangan kedua dari Tiden segera menyambar Deding lagi menghajar pinggangnya Rubuh bentaknya keras Pukulannya ini dilancarkan amat cepat sekali, sedangkan ketepatannya serta kemantapannya luar biasa Berak punggung dari si sastrawan banci ong cuo ting itu segera terkena hajar sehingga badannya berjumpalitan di atas tanah Melihat kejadian itu si iblis bongkok lenghoui baru merasa terkejut, air mukanya berubah sangat hebat sekali Agaknya pada saat ini dia baru mengetahui kalau Tiden sebetulnya adalah seorang manusia berbahaya Pukulanku barusan cuma merupakan satu peringatan saja kepadamu agar kau jangan terlalu memandang rendah musuhmu Ayuh bangun kita bergebrak kembali Air muka si sastrawan banci ong cuo ting segera berubah memerah dengan cepat dia melompat bangun Bangsat cilik kau pintar juga teriaknya Pukulannya tadi agaknya tidak sampai melukai badannya Tetapi tidak urung nyalinya terpukul goyah juga Senyuman yang menghiasi wajahnya seketika itu juga lenyap tak berbekas Begitu tubuhnya meloncat-meloncat bangun dia segera merendahkan badannya memperkuat kuda-kuda Kemudian pusatkan seluruh perhatiannya menanti serangan lawan selanjutnya Tiden sama sekali tidak memperlihatkan gaya apapun sambil tertawa mengejek ujarnya Kali ini lebih baikkah saja yang mulai menyerang Si sastrawan banci ong cuo ting segera geserkan bandannya bergerak maju Kemudian secara tiba-tiba membentak keras Telapak tangannya laksana sebilah golok dengan tajamnya membabat badan Tiden Tiden yang mendengar datangnya angin pukulan amat keras Dia segera mengetahui kalau serangan tersebut adalah serangan yang benar-benar Telapak tangan kanannya segera diayun menyambut kedatangannya Si sastrawan banci ong cuo ting yang baru saja menerima satu pukulannya tanpa menderita iuka Dalam hati dia mengira Tiden cuma mengandalkan kelincahan ilmu telapaknya saja Sedangkan tenaga dalamnya biasa saja Karena itu melihat Tiden menyambut datangnya serangan tersebut dalam hati merasa sangat girang sekali Dia mengambil keputusan untuk mengadu keras lawan keras dengan diri Tiden Mendelak, berat ujung telapak masing-masing pihak dengan menimbulkan suara yang amat keras saling berbentur satu sama lainnya Si sastrawan banci segera menjerit ngeri tubuhnya berturut-turut mundur tiga langkah ke belakang Kemudian jatuh terduduk di atas tanah, air mukanya berubah pucat pasi bagaikan mayat Sedang keringat dingin mengucur keluar dengan derasnya Sebaliknya Tiden bagaikan batu karang saja dengan tenangnya masih tetap berdiri tidak bergerak Air muka lenghu LH berubah sangat hebat Cuoting, kau luka di mana? Tanyanya dengan cemas Tangan kiri dari si sastrawan banci ong cuoting ditekan pada lengan kanannya kemudian memperlihatkan rasa kesakitan Aduh titik lengan kananku Aduh titik habis sudah lengan kananku Teriaknya meringis Leng huih segera maju ke depan dan menyincing ujung baju kanannya untuk memeriksa Tampaklah ujung telapaknya sudah mendekok ke dalam sebuah lengan kanan yang bagus Kini sudah terhajar patah jadi empat bagian Tulang-tulangnya sudah hancur lebur sedangkan otot-otot maupun nurat nadinya sudah pada pecah berantakan Tidak terasa lagi dia menghembuskan napas dingin kepada seorang kakek tua yang ada di sampingnya Dia segera berseru Loko, cepat kau bimbing cuoting masuk ke dalam Seorang kakek tua titik segera menyahut dan membimbing si sastrawan banci masuk ke dalam seorangnya Setelah itu Leng hui baru mendengus dingin sepasang matanya dengan perlahan beralih ke atas wajah Tiden Dengar pandangan berapi-api dan penuh napsu membunuh teriaknya sepatah demi sepatah Bangsat cilik, lohu ternyata sudah salah menyangka dirimu Sekarangpun aku rasa masih belum terlambat sambung Tiden dengan cepat Agaknya Leng hui Lha tetap tidak bermaksud untuk turun tangan sendiri Dia kembali pergi ke tempat semula Kim Ho, Kim Hei kalian kakak beradik cepat turun ke dalam kalangan Minta beberapa petunjuk dari Tik Yau tahu perintahnya Dua orang kakek tua yang kurus kering dengan wajah yang sama dan berusia kurang lebih 50 tahunan Dengan mencekal gadar bersama-sama berjalan keluar dari barisan Wajah mereka seperti pinang di belah dua pakaian yang dipakai pun sama-sampai perawakan pun kembar Jelas sekali mereka adalah saudara kembar Wicitu yang melihat munculnya sepasang saudara kembar yang bernama Kim Ho serta Kim Hei itu air mukanya segera berubah sangat hebat HAA, HAA, kiranya Tian Sanjilang atau dua ekor serigala dari Tian San Sudah lama kita tidak bertemu ujar-pja tiba-tiba Tian Sanjilang segera tertawa seram Wito Apocu selama ini baik-baik kah ujarnya berbareng HAA titik HAA titik pertempuran kita sewaktu ada di atas Gunung Tian mungkin sudah 10 tahun bukan tidak salah 10 tahun Kalian saudara-saudara kembar yang dapat turun tangan bersama-sama bahkan memiliki kerjasama yang amat bagus Lohu sungguh mengagumkan sekali untung sekali pada 10 tahun yang lalu Lohu berhasil menangkan setengah jurus dari kalian Lohu rasa setelah berpisah 10 tahun kepandayan kalian berdua tentu jauh lebih lihai bukan? Tian Sanjilang segera tertawa dingin Nanti setelah kita bertemu dengan Tik Yau Taumu ini Cai He bersaudara masih ingin minta petunjuk dari Wito Apocu Harap To Apocu suka membermuka kepada kami Bagus, bagus sekali Lohu akan menanti kedatangan kalian Tiden sebetulnya tidak tahu keadaan yang sebetulnya dari Tian Sanjilang ini Setelah mendengar pembicaraan dengan Wichitu dia baru tahu kalau kedua orang saudara ini bukanlah manusia sembarangan Dia tahu secara diam-diam Wichitu sedang memberi peringatan kepadanya untuk jangan memandang enteng musuhnya Dia lantas bertanya Wajah kalian dua orang sungguh mirip sekali tentunya anak kembar bukan? Tidak salah sahut Tian Sanjilang berbareng Siapakah Kim Ho dan siapa Kim He? Aku Kim Ho sahut orang yang ada di sebelah kiri Aku Kim He sahut orang yang ada di sebelah kanan Oh 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 Kim Ho adalah Loh Toa Kim Ho adalah Loh Ji Tukas Tiden lagi sambil tertawa Tidak salah sahut Kim Ho mengangguk Air mukanya berubah amat keren sekali Kalian menggunakan serigala sebagai julukan Tentunya bukan manusia baik-baik Aku rasa tidak seberapa titik hanya saja kami doyan makan daging manusia Kata Kim He sambil tertawa seram Oh 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 Begitu sungguh tepat sekali Aku orang memang ahli di dalam menangkap serigala yang doyan makan manusia Tidak usah banyak omong lagi cepat cabut keluar pedangmu Bentak Kim Ho sambil melototkan matanya Dengan perlahan-lahan Tiden mencabut keluar pedangnya Ujung pedangnya dituding ke atas tanah sambil tertawa ringan Silahkan Kau bangsa cilik jikalau kepingin hidup lebih lama lagi Lebih baik turun tangan terlebih dulu Sedikit pun tidak salah Di tengah suara pembicaraannya mendadak tubuhnya bergerak maju ke depan Pedang panjangnya dengan cepat melancarkan serangan gencar mengancam tubuh musuh-musuhnya Di tengah berkelebatnya sinar pedang yang menyilaukan metu Tampak dua kuntum bunga pedang dengan amat cepatnya melayang ke kiri dan ke kanan Ternyata kedua orang serigala dari Tian San bukan manusia tolol Gada di tangan masing-masing dengan cepat diangkat menangkis datangnya serangan pedang dari Tiden Kring Kring titik dua buah suara benturan berbunyi pada saat yang bersamaan hal ini membuktikan bagaimana cepatnya gerakan pedang dari Tiden Bayu saja suara bentrokan tersebut bergema tubuhnya sudah nenerobos ke tengah antara Tian Sanjilang Dengan jurus hangcian janim atau angin berhembus membuyarkan mega pedangnya bagaikan kilat cepatnya melayang membabat bagian bawah dari tubuh Tian Sanjilang Ketenangannya laksana perawan, kecepatannya laksana sambaran kilat Tetapi kepandaian silat dari Tian Sanjilang pun amat tinggi sekali, baru saja jurus serangan dari Tiden dilancarkan ke depan tubuh mereka pun melayang sejauh lima depa menghindarkan diri dari serangan tersebut Kemudian dia susul gada dari Kim Ho mendadak menekan ke bawah dengan jurus hei deci sah atau menusuk hiu di dasar laut menangkis pedang dari Tiden Satu bertahan yang lain menyerang, kerjasama mereka benar-benar sangat hebat sekali Sekali pandang Sajjati sudah tahu kalau pertempuran kali ini merupakan pertempuran yang paling seru sejak dia terjunkan dirinya ke dalam dunia kangong Tetapi dia sedikit pun tidak kedar sejak semula dia sudah tidak memperhatikan nyawanya sendiri Bahkan dia sangat berharap di dalam satu pertempuran yang amat sengit sekali dia bisa mengakhiri hidupnya sehingga dengan demikian bisa lolos dari perintah majikan patung emas Sudah tentu yang dimaksudkan dengan berharap bisa mengakhiri hidupnya di dalam satu pertempuran sengit Bukannya berarti dia mempunyai niat membiarkan musuhnya membinasakan dirinya Sebaliknya dia bermaksud hendak mengadu jiwa dengan mengeluarkan seluruh kepandainya Maka itu setiap kali ia bisa bertemu dengan musuh tangguh semangatnya malah berkobar Dia semakin berani untuk bergerak maju dan semakin bertempur semakin bersemangat Karena itulah walaupun kerjasama dari Tian Sanjilang amat lihai sekali tetapi tidak sampai membuat dia jadi kedar Tampak telapak tangannya bersama-sama dengan pedang di tangannya mendadak melancarkan serangan berbareng ke depan Telapak kirinya dengan cepat disambar ke depan menghajar dada dari Kim Hei sehingga dia orang terdesak mundur disusul badannya maju ke depan Pedang di tangannya laksana seekor naga sakti menyambut datangnya serangan dari Kim Hei Di dalam sekejap saja masing-masing pihak sudah saling serang sebanyak 50 jurus Keadaan seperti semula siapapun tidak ada yang berhasil memperoleh kemenangan Nyuyo Sempak yang menonton jalannya pertempuran seketika itu juga dibuat terbelalak dan mulut melongo Sebaliknya Leng Hu Ih serta Jagou kelas satunya pun dibuat terbelalak melihat pertempuran tersebut Mereka benar-benar tidak dapat percaya akan kejadian yang dilihatnya di depan mata pada saat ini Seorang pemuda yang baru berusia 20 tahunan ternyata bisa bertempur seorang diri melawan Tian Sanjilang yang namanya telah menggetarkan dunia kangau sejak puluhan tahun yang lalu Bukan saja tidak kelihatan kalah bahkan semakin bertempur semakin berani dan semakin lama semakin gagah Kembali 30 jurus berlalu dengan cepatnya, hati Tian Sanjilang pun mulai goyah dan gugup Hal ini sudah tentu terjadi, bila mana pihak lawannya adalah Wichitsu sekalipun bertempur sangat lama Mereka tidak bakal jadi gugup karena Wichitsu adalah jagoan yang satu angkatan dengan mereka Bila mana tidak berhasil mendapatkan kemenangan di dalam waktu yang singkat adalah soal yang jemaat Sebaliknya Tiden dia tidak lebih adalah seorang bocah yang masih ingusan Ternyata dengan seorang diri dia bisa menahan serangan gabungan dari Tian Sanjilang bahkan semakin bertempur semakin gagah Sudah tentu di dalam hati mereka merasa sangat terperanjat sekali Pertempuran di antara jagoan kelas satu paling mengutamakan ketenangan Sedikit mereka merasa gugup perhatiannya jadi buyar dengan sendirinya kerjasama di antara mereka pun jadi rada kendor Semakin bertempur mereka semakin jarang menyerang dan akhirnya terdesak ada di bawah Tiden yang berhasil merebut di atas angin jurus serangan yang dilancarkan keluar pun semakin ganas lagi Jurus-jurus mematikan dengan tak hentinya mengalir keluar Sinar pedangnya laksana beribu-ribu jarum ganas dengan cepatnya menerjang ke depan membuat keadaan serasa kabur dibuatnya Mendadak suara jeritan ngeri menyayatkan hati berkumandang keluar dari mulut Kim He Tampak tubuhnya mendadak meloncat ke depan meninggalkan kalangan pertempuran Baru saja sepasang kakinya menempel permukaan tanah tubuhnya sudah bergoyang-goyang tidak hentinya Kiranya bagian lambungnya sudah tertusuk pedang, darah segar dengan amat derasnya mengucur keluar membasai bajunya Mungkin dikarenakan luka itu tepat ada di tempat bahaya maka akhirnya dia tidak kuat menahan tubuhnya lagi dan rubuh ke atas tanah Logi, kau, teriak Kim Ho dengan perasaan terperanjat sekali Baru saja dia selesai berkata mendadak air mukanya sudah berubah sangat hebat Karena pada saat itulah dia merasa lengan kanannya terasa amat dingin Dalam hati dia segera tahu urusan tidak beres Tubuhnya dengan terburu-buru meloncat beberapa kaki ke depan sedangkan telapak kirinya pun tanpa terasa sudah menekan ke lengan kanannya Tetapi dia segera menemukan tempat itu sudah kosong kemudian disusul resanya ri yang amat sangat Air mukanya berubah sangat berduka, sambil menghela napas panjang dia jatuhkan diri duduk di atas tanah Darah segar dengan derasnya mengucur keluar dari lengannya Kiranya seluruh bagian dari lengan kanannya sudah kena dibabat putus Gada serta tangan kanannya tepat terjatuh di depan kaki Tiden Leng hui semula menganggap dengan dikeluarkannya Tian Sanjilang maka kemenangan pasti ada di tangannya Siapa tahu akhirnya satu mati yang satu terluka, membuat hatinya merasa terkejut bercampur gusar Air mukanya jadi kehijau-hijauan, kulitnya mengerut Setelah memerintahkan anak buahnya menggotong pergi Tian Sanjilang dia segera berjalan maju mendekati Tiden Terima kasih telah menonton!